Selamat sore semuanya Saya Kak Rose Hari ini ditemani oleh si Hati yang Luka Beta Ariasanata Ada kisah apa yang akan dibagi oleh Mbak Beta disini ya Kalau Mbak Beta ini kan terkenal lagunya adalah Hati yang Luka Yang sampai dapat penghargaan Apa Golden Platinum ya Oke ini Hati yang Luka Golden Cassette Oh Golden Cassette Dulu-dulu kan Tapi di tamu sebelah saya Itu juga Hati yang Luka Tapi dia selalu mengatakan Aku Rapopo Mbak Beta kita akan ngobrol-ngobrol Setelah yang berikut ini Saya kesana dulu ke teman saya yang Aku Rapopo Tepuk tangan buat Juppe Hai Hai Apa kabar Baik sekali Juppe Seru loh tadi saya lihat pembahasannya Iya loh Kamu ekspresif sekali loh wajahnya Saya gak sabar mau jawabnya Eh sebelum dia jawab Kita pemanasan dulu seperti biasa ya Kan ada pemanasan Dilemasin dulu oke Silahkan lihat ke layar di mana sih Di depan situ ya Di depan situ Akan ada foto-foto Siap Kamu lihat aja Lihat Saya lihat Perhatikan resapi wajahnya Oke siap ya Wajahnya saya Dan ya kalau kamu ketemu orang ini Saya lihat teman-teman kamera atau situ Itu itu Oh situ Lihat layar Lihat layar Siap ya Dan inilah foto yang pertama Yang pertama Oke baiklah Ya Nah ini yang pertama ya Ini kamu mau pengen jawab Eh tapi kan kemarin barusan ketemu Oh barusan ketemu Barusan ketemu kemarin Sama Mekartika di Kawinannya Gilang Oke baik Kalau yang berikutnya Apakah kamu ketemu juga di kawinan Coba kita lihat ini foto yang kedua Lama ya Takut kayaknya dia Keluarnya takut Siapa sih Keluarnya aja takut loh Kayaknya ini Kelut patut dicurigai Oh JJ Ya Oke baiklah Ini kamera mana sih Oh itu ya Kamer situ Enggak Gapapa Lu lihat aja ke situ Siap Ini yang Ada satu Ada lagi Ada satu gambar lagi Oke kita lihat Ini dia foto yang ketiga Keluarnya cepat Ayo Aduh Ya oke udah Selesai Oke baiklah Sekarang kita akan rubifikasi artikel Oke Ada satu lagi Masih banyak amat sih fotonya Kasih sayang banyak Oke coba ya Siapakah Cowok Apakah cowok Ya udah Oke baiklah lanjut Iya Sekarang kita bahas artikel ya Ini rubifikasi artikel Buat Jadi dari artikel ya Iya gak apa-apa Ini normal Acara kamu itu normal Karena kamu nyari bahannya itu di artikel Jadi Biasanya orang nyari bahan dimana Sembarang Kita lihat artikelnya Juve Bunyinya adalah Makin panas lagunya dibilang gak bagus Julia Perez Gak usah jelek-jelekin orang Katanya gitu Eh tapi kan itu memang sempat jadi berita tuh kemarin Kamu sendiri nanggepinnya gimana sih? Sebenernya sih saya bukan nanggepin yang satunya ya Ini nanggepin haters-hatersnya yang dateng ke Instagram saya Oke Yang mulai ngata-ngatain saya lagu saya gak bagus Terus mulai ngata-ngatain saya gak punya karya Disitu mulai saya ngerasa Wah ini ada apa Perasaan saya baik-baik aja Jadi yang saya tanggapi adalah Haters-haters itu Jadi saya mulai keganggu dengan mereka bilang Lagu Kakura Popo gak bagus Saya bilang siapa bilang gak bagus Ini lagu terbaik di 2013 Saya mendapatkan royalty terbesar pada saat itu Sampai saya bisa beli Porsche Dan walaupun sekarang udah indah-indah ilahi ya Porsche-nya Terus abis itu Sampai saat ini pun saya masih bisa menerima royaltinya Besar gitu di lagu Akura Popo Dan ini lagu ini saya didikasiin Karena saya ada darah Jawa Dan ketika saya berada di Jogja Saya mendengar lagu Akura Popo Saya pikir Saya pernah tinggal di Eropa Tapi kalau kita tidak mencintai dengan lagu-lagu daerah Kalau bukan dari saya siapa lagi Jadi karena saya mencintai bahasa-bahasa daerah Terlu keluarnya lagu Akura Popo Nah sebetulnya jadi yang mengganggu kamu Itu adalah komen-komen orang di Instagram Atau komentar pada saat sebuah acara itu mengatakan bahwa Kalau komentar dianya saya gak ngecek ya Karena menurut saya biasanya kita harus tahu Yang waras harus ngalah Oh gitu Jadi komen-komen orang-orang di Instagram kamu itu Mengganggu kamu Apanya yang membuat kamu geganggu sekali Iya karena tiba-tiba pada saat itu Malam itu tuh saya diserang Saya diserang dengan secara brutal Saya gak tau apa-apa Tiba-tiba saya yang dikatain Loh kok salah saya apa ya Mulailah itu fan saya semuanya pada bilang Oh ini abis Oh saya bilang Oh gak mau Saya gak mau terpancing Karena dulu juga ada yang lempar settingan Dan akhirnya bikin settingan dia sendiri kan Akhirnya kejebak dengan settingannya sendiri Jadi saya gak mau nih terpancing settingan-settingan Dulu yang lempar settingan siapa maksudnya? Saya gak tau lah Ada sebuah Sebuah Apalah itu ya Jadi saya gak mau terpancing dengan orang yang bilang Oh ini cuma settingan Jadi saya gak mau Karena saya sebagai orang yang diberikan wawasan luas Alhamdulillah gitu Jadi saya pikir Saya mendalami kasus ini Gak sembarangan untuk Ih ini kenapa ya begini ya Saya tanya Oh ini karena ini Kamu ngerasa apa kalau misalnya kamu tiba-tiba terseret dalam sebuah settingan Apa yang kamu rasakan? Saya ngerasa memang ada orang yang masih butuh nama saya untuk menaikin mereka gitu Dan itu kamu merasa? Ya saya merasa bahwa itu namanya ibadah aja yaudah biarin Tapi sekarang kalau misalnya ada yang seperti itu kamu tidak mau lagi? Saya gak mau terjerat lagi Karena sekarang posisi saya Saya udah bukan tipe artis yang cari Yang doyanya cari settingan berantem Kalau saya doyanya cari untuk pendidikan Bagaimana ya berpendidikan yang baik Untuk merubah wanita-wanita Indonesia ini Untuk menjadi wanita yang lebih baik daripada sebelumnya Seperti apa yang digaungkan oleh Kartini Oke jadi sekarang seperti itu? Ya saya lebih ke situ fokusnya Kalau dulu pernah tapi yang arah-aranya? Saya juga gak pernah mau untuk menjadi artis yang dinotabenkan berantem Tapi karena saya terlibat mau gak mau Karena saya membela diri saya untuk bahwa saya tidak merasa berada di posisi itu Ya mau gak mau kan saya terbawa arus Oh tapi kamu sekarang sudah tidak mau lagi? Ya karena oleh karena itu Kak Ros Apapun yang terjadi dalam hidup saya pada saat itu Saya terkena kasus sama orang itu Membawa saya ke sebuah tiga bulan pembelajaran Tiga bulan di dalam pondok bang Bahwa? Bahwa saya gak terpenjara Saya berada di dalam situ Justru saya mengeluarkan sesuatu yang saya juga gak sangka Ternyata ini menelurkan dari diri saya Bahwa saya bisa hampir sekarang saya mencapai S2 Dan saya sudah mencapai menjadi sarjana hukum Terima kasih Jadi artinya kejadian di masa lalu itu justru memicu kamu untuk mencapai sesuatu Ada hikmahnya Kamu sudah memaafkan itu Harus Jadi setiap permasalahan kita selalu harus mencari positifnya Kenapa ini terjadi emak kita? Kalau kita terjerumus menjadi orang negatif seperti mereka Kita akan selalu berlari tempat Harus apa namanya? Ya itu-itu aja permasalahannya Maju dong apa dong? Harus maju Makanya sekarang saya lebih memilih berpendidikan Jadi setiap itu yang membuat kamu juga tidak terlalu emosi Dan tidak ikut terpancing Karena kamu sudah memberi makna positif dari kejadian yang lalu Buat saya lebih penting pendidikan daripada berantem Oke Yang kedua berikut artikelnya Bunyinya adalah Juppe ini Lihat Ngiri Oh ngiri lihat Gilang Dirga Yang kemarin Eh Gilang Dirga selamat ya Selamat iya Bahagia banget mereka itu Mereka aku lihat memang Gilang ini Mereka pantas Mereka memang berdua saling mencintai Tapi kamu betul ngerasa yang Aduh Ada perasaan yang Iya Aku iri kenapa? Karena tiba-tiba aku melihat sebuah tayangan yang Ijab Kabul Saya belum pernah merasakan Saya belum pernah merasakan Ijab Kabul gitu Jadi tiba-tiba saya melihat tayangan itu Ini momen yang aku tunggu-tunggu Untuk merasakan Ijab Kabul Merasakan ketika ayah kita berada di situ Jadi aku lihat Berapa beruntungnya kalian Ketika bisa menikah Ada orang tua kamu berada di situ Dan merasakan yang namanya kesakralan dalam pernikahan Jadi aku irinya karena itu Pernikahan kamu dulu tidak seperti itu prosesnya? Aku gak kayak gitu kan Aku nikahnya di Australia Only buy papers Cuma teman-teman Gak ada keluarga Karena kita mau merayakannya di Indonesia Mau besar-besaran Tapi kenyataannya berbeda Satu hari sebelum pernikahan Sebelum acara besar-besaran Papaku bukan meninggal Jadinya setiap kali Makanya aku kalau diundang pernikahan Setiap kali aku melihat Ijab Kabul Aku selalu yang tertunduk Yang langsung aku ingat Aku selalu ingat papa di situ Mau ke next artikel Kertika kan semalam itu ketemunya aku doang Gak ada Gaston Makanya saya tanya Perasaan gak ada Gaston di situ Tapi Kertika bilangnya ada Gaston Kan makanya saya nanya Tuh itu tuh Udah ketemu Gaston Dimana? Perasaan semalam gak ada Gaston Ayo Ayo Tetemu dimana Karput? Ayo Ayo Gitu ya Iya Itu sebenarnya Apa sih ceritanya itu? Udah Kertika Udah saya memang Pantes itu anak ditembak Kenapa? Kamu menganggap dia emang drama? Emang drama Tapi ya udahlah Sudah apa namanya Mainkan saja lah Sudah Dramanya dimana emang Karena dia suka pecicilan sendiri Ini kayak gini-gini Bintung kan Kita yang normal kan bingung Aku Gaston Kayak aku Gaston dan Juppe udah ketemu Kan saya bingung Kapan ketemunya gak ada Gaston ya? Kan gak ada Gaston Mungkin kamu dianggap mewakili Gaston kali? Coba-coba kita nanti Tanya ada pernyataan Karput Gomong apa sih? Ini kita mau tanya juga ke Juppe Panjang loh ini ada 3 bal Yang harus dibahas sama Juppe Emang dulu aku lupa Oh soal komentar di pet Apa sih awal-awal itu Kamu emang sempet percaya Kalau itu Sempet percaya Karena apa yang membuat kamu percaya? Saya tipe orang sama kayak kalian semua Reaktif gitu Kalau misalnya tiba-tiba Ada sebuah gosip Ya pasti saya kan percaya Yang namanya manusiawi kan? Kalau gosip Kita lebih percaya gosip Daripada kebenaran Bener gak? Iya Iya Gantung sih Kan acara kamu rating kan? Karena itu saya undang orangnya Saya tanya langsung Beneran itu Nah jadi pas saya nyanyi begitu Saya kaget Oh jadi gak nyangka Saya juga gitu Saya dipanas-panasin Oh ada kompor-kompornya Ada kompor-kompornya Siapa kompornya Mana di sini ada Biasalah Abis itu pas saya baca Oh ternyata Berarti yang waktu Itu gak bisa datang Gak bisa datang itu Gak bisa datang waktu cerai Karena Kartika kali ya Jadi aku kan bingung ya Berarti bener Prediksi gue selama ini Bahwa ada seorang lain gitu ya Selama ini dia kebal Ternyata dia ketemu Gas Udah sempat gitu ya Sempat-sempat gitu Yang namanya juga Miss Radiasi ya kan Jadi Eka terkontaminasi Dengan kemo dan radiasi Pikirannya bener aja gitu kan Terus? Tapi abis itu pas lagi posting gitu Aku buatnya bercanda gitu ya Karena kalau aku buat ribut Akan pasti ini yang mereka inginkan Makanya aku buat bercanda gitu loh Nah udahlah mulai rame-rame Jadi semua di bawah-bawah itu Ada kaput masuk kan? Dia masuk Jadi gak ada aku delete Aku mah bodo amat Oh mungkin gak kebaca aja Karena saking banyaknya orang Aku juga hampir komentar sih Di bawah itu ya Cuman jadilah panjang Ada yang komentar Aku ngomong apa sih? Tutup panasin Kompor Tapi kapan kamu sadar Sudah kuduga Kapan kamu sadar bahwa ternyata Oh ini kayaknya bukan deh kayaknya gitu Aku masih gak sadar Ambil saat ini Jadi menurut kamu apa itu sebenernya? Ya apalagi si Kartika sekarang bilang Katanya udah ketemu Gaston Jadi saya makin Makin bingung lagi Ada sebut ada tanya gitu ya Berarti Ini Jadi apa saya yang bedi bingung? Tapi emang kenapa? Kalau emang gas Kasurama Kartika emang kenapa? Ya sebenernya sih bodo aja Bodoh amat Kan saya sering diajarin sama ibu saya Kalau sama barang-barang bekas Harus memberikan kepada orang tidak mampu Berarti intinya Intinya yaudahlah Amat Kartika tetap udah baik-baik aja ya Amat Kartika biasa kita peluk Peluk-pelukan Biasa Tapi? Tapi ya Santai aja Oke Oke baik Sekarang kita lihatnya ada artikel nih Artikel yang tadi itu Menopos dini Betulkah kamu Pengobatan ini membuat kamu menopos dini? Jadi Ini Yang terakhir Dokter saya yang di Singapura bilang Jadi kemungkinan Karena radiasi dan kemoterapi Itu akan mengakibatkan saya Monopos dini Mereka bilang Akan mengakibatkan monopos dini Tapi Dokter saya yang di Indonesia bilang Kemungkinan tidak Karena kan ovarium saya itu masih ada Oh Karena Jadi ada pemberitaan yang kadang-kadang mereka salah Pemberitaan Mereka bilangnya saya sudah mengangkat ovarium saya Sementara saya gak pernah mengangkat ovarium saya Yang ada saya pindahin ovarium saya Jadi Sekarang ovarium saya itu saya pindahin di atas sini Nah Karena itulah saya masih bisa sekarang mungkin terlihat segar Masih bisa Baik dan Ya mungkin semua itu Mungkin Tuhan akan berkehendak lain Kita gak pernah tahu Jadi kamu tetap berusaha dan keistian? Masih tetap berusaha dan berpikir positif Bahwa Tuhan itu baik Dan Kenapa tidak nanti suatu saat nanti saya punya suami dan saya punya anak Apa sih Kita mau tanya nih Ini yang dihadapi jupai Ini kan sesuatu yang Apa ya Tidak gampang gitu Dihadapi ovarium Bagaimana sarannya Ini seorang jupai Apa yang ada di benang kamu Apa yang kamu katakan kepada diri Ketika menghadapi penyakit yang cukup serius ini Kamu masih tetap bisa berkarya Ini ada single nya juga baru keluar ya Aku dapat dari emak Masih bisa ngambil sekolah S2 Menghadapi berbagai macam gosip juga Antara emosi on and off And on and off Kamu selalu ngomong apa ke diri kamu? Iya Saya selalu bilang sama diri saya Bahwa Pasti saya menangis Itu menangis itu Saya kasih waktu setengah jam Setelah itu Saya harus Berpikir positif Karena yang menyelamatin saya itu Diri saya sendiri Dari diri saya sendiri dulu Jadi Saya harus buat kayak Semacam schedule untuk diri saya Untuk berpikir positif Seperti sekolah Kenapa saya mau ambil kuliah lagi sekarang? Karena kalau saya berpikir Kalau saya sakit Itu akan sakit Jadi saya harus bilang Bahwa saya tidak sakit Saya sembuh Saya sehat Seperti sekarang saya kuliah Kenapa saya bilang Saya masih bisa Masih bisa berkarya Dengan ngeluarin tetap Dengan keadaan orang bilang Saya Apa namanya Sakit kanker Sampai ada orang yang bilang Ini beneran sakit gak sih Yang pebutu ngomongnya Karena saya pikir Bahwa Sakit itu cerita yang lain Dan Julia Perez adalah cerita yang lain Ini adalah cerita saya Bahwa saya dengan keadaan apapun Saya masih bisa berdiri tegak Dan saya masih punya cerita Dan saya masih bisa berpikir Bahwa Tuhan itu maha baik Dan saya Yakin semua akan diberikan kebaikan Julia Perez Julia Perez itu adalah My own hero Your own hero Jadi yang bisa menyelamatkan kamu Adalah diri kamu Artikel berikutnya Coba kita lihat Nah Ini kalau ini kembali ke Masa layak On and on and on and off Ya kan Ini lagi-lagi Gak capek dibully Ini postingan jedar waktu itu kan Ini kalau Cuman temen yang bisa begini Ini pas postingan Habis itu besokannya ada postingan lagi Kamu bertiga Sama Kartika Putri Sama satu lagi Sama siapa Sama Ayu Ting Ting Win-nya adalah Ini kayak kebanyakan drama Kita tembak aja Dol-dol-dol Terus kemudian orang menyambungkan Dua itu menjadi Ini adalah Berbalas pantun di Instagram Oke Kita tanya langsung Betul kah ini berbalas pantun? Tidak sama sekali Saya depo orang Kalau gak suka Saya kasih tau langsung Oke Dan itu pun Jessica tau Dia itu sengup Dari dulu tuh adik saya Jadi dia kalau ada apa-apa Permasalahan keluarga Permasalahan pacar Apapun Dia ngadunya sama saya Oke Nah ketika dia menghadapi Semua-semua ini Saya ngadu sama saya Waktu dia kejadian ini A, B, C, Z Saya bukan tipe orang yang Kayak ini Kejadian ini Saya pikir memang Jessica itu kan Memang tipe orang yang Setiap artis itu punya Kejiwaan masing-masing Ya Saya punya kejiwaan Saya sendiri Karena kita tuh harus Apa ya Harus Aku sih Kayak firework gitu Artis itu harus Gak bisa Cooling down aja Gak bisa Biasa-biasa aja Gak bisa Jadi harus drama Jadi ini adalah drama Yang diberikan Jessica Iskandar Nah Julia Perez Dramanya dengan pendidikan Dengan Sekarang gitu ya Dengan sekarang Apa yang dialami Jadi Ya kita gak usah Kucampur Oke Jadi ini gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Ini ada pertanyaan dari Jessica Iskandar Coba kita lihat pertanyaan Jessica Iskandar adalah Aku emang sama Jessica Dia tau Mulut aku memang pedes Jujur Aku pedes Kalau aku bilang Hei ini ini Tapi itu untuk kebaikan kita semuanya Kamu siapa teman kamu yang pernah kamu nasihatin itu Semua Semua Termasuk Ayu Ting Ting Semua aku nasih Karena aku ngerasa aku lebih tua Oh oke Aku lebih tua Aku pengalaman Dunia aku Gak selalu putih Aku berasal dari mana dunia yang Dari preman makta masa SMP Aku mengalami semua hal Jadi aku gak segan-segan Untuk ngomelin mereka Kasih tau mereka Ini salah Ini tidak Terserah Mereka suka apa gak Telan loh Tapi kan kamu kadang-kadang sering tuh ya Misalnya lagi teman-teman kamu lagi dikomantarin gitu Kamu ikut belain masuk Apa itu Itu lagi apa sih sebetulnya Biasanya obat saya lagi kurang Obat habis Emang begitu? Biasanya iya Kan saya masih dalam tahap pengobatan kemarin ini Masih radiasi Jadi kalau misalnya Lagi emosi Lagi radiasinya Misalnya Pengaruhnya ke emosi saya Kadang-kadang saya masuk tuh Ke Instagram siapapun Ke haters-haters Saya ajak berantem Kamu ada ngomongin orang gitu Jadi Yang saya ajak berantem itu haters Haters Ya kalian tuh ya Kalian tuh Bagaimana rasanya Kalau kalian ngebully orang Jadi Setelah kamu melakukan itu Apa yang kamu dapatkan? Seneng aja Tapi itu gak ganggu buat kamu Jadi makin buruk ya Enggak Kalau berantem sama haters Ngasih tau mereka melakukan salah Kan rasanya kayak bahagia Oke Coba sekarang Kalau misalnya Kalau ketemu Gaston Masih emosi juga gak sih? Masih? Enggak lah Kasian dia sekarang Kenapa kasian? Kasian hidupnya Kok gak dikasih mobil? Ya tetep aja Kan bagaimanapun juga Nih ya Harta itu Saya kasih tau kalian semua Harta itu cepet abis Tapi orang pinter itu Gak akan pernah abis Dengan pendidikan Jadi kalau kamu diketemuin Gaston gak apa-apa ya? Silahkan masuk Gaston Castanjo Ini mau emak gue Hai mama mama rita segiarto di mana aduh mama ih banget lu nih kakak berade sekarang ya cek makeupnya bagus nih orang sini makeup ini bagus cakep banget nih nanya aja dikomentarin begitu ya apalagi yang lain-lain gitu eh mama mama Sri kita mau tanya-tanya sama dari artikel juga apa kabar sehat ya Maya Alhamdulillah oke kita lihat ada artikel berikut bunyinya Oh ini adalah foto-fotonya cupe umroh dengan kondisi kaki bengkak sang ibu Oh cerita dong mah waktu itu ceketnya namanya juga emaknya persen iya boleh cerita nggak sih waktu itu seperti apa sih keadaan waktu umroh waktu umroh iya sedih kaki dia sakit ya saya sebagai orang tua ngerasa gimana ya dan dia mau berangkat saya nggak ngikut kan gitu kan nanti kalau dia kan biasanya kita kalau begitu rame-rame gitu namanya ngikut kalau dia apa-apa kan saya ngituin pergi sendiri ya oh gimana malah keadaan kakinya lagi sakit jadi mikirin ke situ tapi saya selalu berdoa yang mudah-mudahan dia kuat apa-apa sih yang selalu menjadi doa mama setiap malam melihat apa yang dihadapi oleh saya selalu minta berdoa ya yang paling berharga itu ya utama ya sehat itu yang utama kesehatan apa sih yang membuat mama paling sedih ketika melihat jumpa itu sedang apa kalau melihat dia sedih kalau lagi dia sakit ya seperti apa kalau dia sakit ya kalau dia sakit kan istilahnya ya dia nggak bisa kerja sedangkan dia kan dari kecil dia yang benar-benar yang mandiri ya mamanya tuh ya saya sebagai orang tua orang tua kayaknya merasa punya-punya bersalah juga ya nggak pernah bahagian dia masih kecil karunnya dari masih kecil dia udah cari uang ya buat mamanya buat dia juga sekolah tapi sekarang pun juga saya sedih kalau ngerja sakit apa yang mama masih ingin lakukan untuk cupen saya ingin saya lakukan ya saya harus beri semangat untuk dia menurut mama apa yang paling membahagiakan yang bisa mama lakukan untuk cupen saat ini saya bisa bahagian dia kalau dia bisa ketawa dia udah sehat itu saya udah bahagia bagaimana caranya membuatnya ya saya selalu menghibur dia apa kata-kata yang diucapkan mama untuk menghibur ya saya selalu menghibur ya saya selalu menghibur dia ya kita kan kalau sehat itu kan ya kita bisa bersama lagi itu semangatnya buat dia itu semangat untuk dia apa sih yang paling membanggakan dari jupek ketika dia tumbuh dalam berbagai hal yang dihadapi dalam kehidupannya ya saya sangat bangga dengan dia satu dia tegar dia apa dengan rintangan apapun selalu dia apa dia lawan semuanya itu saya tegar saya sangat bangga dengan dia sampai sekarang pun dia punya penyakit dia apa dia nggak pernah mengeluh sama saya nggak pernah sedikitpun dia ngeluh itu yang saya bangga dengan dia benar kan ma bahwa tahun ini itu merupakan saat yang lebih berat lagi buat jupai hadapi dibandingin tahun-tahun sebelumnya ya gimana ya kita namanya manusia semua juga punya cobaan tapi saya juga orang-orang ya Allah mungkin saya nggak pernah ngeluh sih mungkin ya ini cobaan untuk dia itu kan ya sampai sekarang pun cobaan dia masih tapi kita bersyukur ya masih bersyukur kita bersyukur pada Allah masih dikasih cobaan Yuli juga juga pun masih bersyukur ya itu aja apa yang disyukuri betul ketika dikasih cobaan apa yang mama syukuri ya masih bisa kumpul kita masih kumpul dan kita masih diberi sehat gitu nah sekarang kita mau tanya apa arti sosok foto berikut ini bagi mama dan juga bagi jupai kita lihat fotonya berikut ini ini adalah almarhum papa buat jupai jupai selalu bercerita bahwa ini adalah sosok yang sangat berarti tapi pasti mama juga punya makna lain terhadap sosok ini pasti memang cerita keluarga aku dari kecil tuh aku ngerasa ngerasa dulu waktu kecil kayaknya kenapa aku dan mamaku tuh terlalu kuat gitu melewati semua ini melewati semua yang terjadi sama dirinya dan dia harus kasih kita nafkah dan tetap kuat makanya waktu dari kecil aku udah bilang sama mamaku aku inget pada saat itu ketika kita nggak berada di rumah itu ketika kita terasingkan aku bilang di umur aku 12 tahun ma jangan khawatir ma Hai nanti aku sambil-sambil aku tahu pada saat itu aku masih kecil dan masih belum punya apa-apa ma nanti sebentar lagi Yuli kaya ma kalau Yuli kaya Yuli beli mama rumah Yuli akan bahagian mama seumur hidup mama mama jangan khawatir mama percaya Yuli pasti bisa Yuli pasti bisa ngebahagiain mama jadi dulu tuh aku kerjanya cuma ngebohongin mama ma tenang mah ini Yuli lagi kerja jadi bawa apapun aku dari kecil aku nggak mau nyusahin mama minta-minta duit sama mama aku makanya aku jadi tukang koran aku kanggaram aku angkat-angkat garam apapun karena aku tahu kalau aku minta duit sama mama nanti adik-adik aku gimana terus bahkan dari kecil aku udah mikir pokoknya bagaimana caranya aku nggak jangan sampai aku nyusahin mamaku karena aku lihat apa yang dialami mamaku terhadap papaku dalam sebuah percintanya gitu kayaknya nggak indah gitu jadi aku sebagai anak kayaknya kenapa papaku ngelakuin ini nah setelah itu apa namanya Hai aku bilang sama mama Hai aku bilang sama mama Hai di 2013 Hai akhirnya pertama kali kan aku liburan kembali sama papa dan itulah aku bilang sama mama untuk Hai terima papa kembali dan karena mama Yuli mau mau sama Gaston ini ABC Z pada awalnya mama agak susah bawa seorang Yuli ibu dan ayah tetap memiliki posisi di dalam hati kamu ya buat saya seburuk apapun yang orang bilang tentang papa saya di luar sana tetap papa saya awalnya saya nggak mengerti masih kecil kenapa papa saya ninggalin saya apakah saya tidak bermanfaat untuk jadi seorang anak kita semua ditelantarin kenapa papa kayak gini sampai kecil saya bingung gitu tapi ketika saya besar saya baru mengerti memang yang namanya problem kehidupan ini bisa terjadi sama siapapun dan yang namanya kita harus berdamai dengan dengan masa lalu dan akhirnya di saya bisa berdamai dengan masa lalu dan saya nerima papa saya dan Insya Allah mama juga menerima semuanya oke kasih tepuk tangan kasih semangat untuk mereka sedangkan kembali lagi jangan kemana-mana tetap dirumpi Lian Firman disini ini kemarin sinetronnya baru selesai gara-gara poeli katanya oke baik kalian kamu duduk di kursi ini ini buat pemanasan aja karena ini adalah kursi panas jadi langsung panas nggak perlu olahraga ya langsung panas ya saya akan tanya-tanya ya mohon maaf kalau saya cara bertanya saya muka saya memang agak nyebelin gimana gitu ya tapi yang penting adalah pertanyaan ini harus dijawab dengan jujur apakah jawabannya fitnah atau fakta fitnah atau fakta Lian kalau kamu itu nikah dengan istri kamu yang namanya Nancy itu karena ditodong sama bapaknya Nancy mau nikah atau cuma mau pacaran main-main saja nggak juga emang gue cinta juga tapi triggernya emang itu ya karena ditodong ya salah satunya sih padahal rencana kamu tadinya mau berapa tahun lagi enggak emang dalam waktu dekat oh memang dalam waktu dekat cuman waktu itu belum menentuin bulan dan harinya oh jadi gara-gara itu langsung ada tuh bulan sama hari ya betul 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 fitnah atau fakta oh banyak yang bilang kalau kamu itu mirip sama almarhum Adi Firansyah padahal menurut kamu kalian itu nggak mirip fitnah atau fakta ini itu tapi kamu tau gue lebih temen coba ini mirip ya emang ya mirip ya tapi kamu tau kan dia pernah ketemu enggak waktu itu kebetulan pas dia syuting aku belum syuting aku masih kamu masih belum meletek ya masih dimana gitu ya masih belum ada judia hiburan belum ya tapi-tapi mendengar kabar tentang Adi mendengar oke baiklah lanjut berikutnya fitnah atau fakta bahwa kamu itu dulu deket dan sahabatan banget sama Jonathan Vriesi tapi karena satu masalah hubungan kalian renggang fitnah fitnah masih back-back aja oh masih back-back aja kirain karena pindah yang satu di apartemen yang satu di rumah jadi renggang oke tahan dulu dong kita akan bahas sebetulnya ada apa dengan lawan mainnya nah lian yang mana nih selain berikutnya ini tetap dirubing kalau si firman Oke Lian Firman Lemes-lemesin Lemes-lemesin Oke lemes-lemesin dulu ya Kalau kalian orang-orang itu juga ada pemanasan Terus ada stretching ya Stretching dulu kita biar lemes otot-ototnya ya Karena kita mau tunjukkan ini di artikel Buat kamu dirupifikasi artikel bunyinya Adalah Foto Lian Firman serasi di sinetronnya Kamu sebagai Mas Tejo Mas Tejo Eh bener gak sih istri kamu sempet cemburu Gara-gara banyak Madison yang bilang Serasi banget sih kan waktu itu karena berperan Sebagai Mas Tejo itu kan hit sekali Terus Enggak sih ya istri udah tau sebelumnya Cuman emang kebanyakan waktu itu Mungkin itu gak tau kalau gue udah nikah Oh kamu masih mau imut-imut gitu soalnya ya Oh iya dong jadian dong Nih 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 Abis itu gue post Ini anak gue Oh banyak yang nyuruh kamu malah jadian sama Awalnya Terus tapi istri sempat-sempat Apa istrinya Ketawa aja Ya gak bilang gini kamu sih gak pernah posting foto aku gitu gak Emang kalau gue gak terlalu banyak ya maksudnya Jadi kalau emang Instagram gue ya khusus gue Jadi gue gak mau soalnya kadang-kadang ada orang yang gak bertanggung jawab gitu Jadi kalau gue ngepost anak gue atau istri gue terlalu sering Ya mereka kan gak ngerti kan dunia Dunia yang kayak begini Kadang-kadang mereka suka ngatang-ngatin seenak pudulnya sendiri Jadi gue menghindari Menghindari itu sebenernya Jadi biar kalau mereka gak suka sama gue ya kok ngatang-ngatain gue aja Anak istri gue aja jangan gitu Jadi ini kiat kamu sebagai public figure adalah Keluarga kamu tidak terlalu banyak di expose gitu ya Karena takut ada orang komentar disitu Iya karena mungkin kalau gue bisa terima kan Kalau gue bisa eh udahlah gitu Tapi kalau istri gue mungkin kan beda lah Pemikirannya kan Takutnya dia keberatan, tersinggung segala macem Gue gak tau si hati dia Jadi gue emang ngejaga aja Tapi apa sih yang membuat kamu tuh Istri kamu tuh she's the one Bisa diganti apa yang lain-lain Ya gak bisa loh Cakepan mana istri kamu sama Jessica Iskandar Oh cakepan istri gue sebenernya Apa sih arti 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 istri kamu Nancy ya Nancy buat seorang yang firman Banyak ya Tapi lebih Kalau gue lebih mengartikan dia kayak partner hidup Partner hidup Bener kan dia itu yang adalah pacar yang setia Dari sejak kamu gak punya apa-apa Sampai dapet strippingan seribu episode Gue dia Nama gue udah habis syuting yang ribuan episode Oh dia habis ribuan episode baru datang dia Tapi apa yang membuat kamu akhirnya yakin dia lah Pendamping hidup kamu Gak tau ya pas gue ngeliat pertama kayak langsung klik Tapi gue gak langsung kayak Tadi di rumah Cantiknya Ini namanya siapa Namanya siapa Namanya siapa Namanya siapa Miriel Miriel Ini juga sedang menanti kelahiran anak kedua ya Oke jadi banyak yang gak tau walian firman ini sudah mau punya anak dua gitu Gue mukanya-mukanya ini soalnya gitu ya Kayak lajang gitu ya Suka-suka was-was gitu Gak apa Aduh Gue kok bukanya imut-imut sekali sih gitu Gimana ya Namit-amit Tapi memang banyak yang menyangka dia belum menikah sih Banyak yang gak pernah Mengganggu Terganggu sih gak Cantik Gak sih ya Gak sih Gak ya Gak Tapi ini dunia hiburan Dunia hiburan itu kan macem-macem lah Bunyinya segala-macem Bagaimana kamu sebagai seorang istri Yang menikah dengan seorang public figure Yang kemarin suka taik daun gitu Kami dibincang dengan orang Apa ya Sebenernya selama dia yang gak gimana-gimana Aku sih santai aja Udah biasa kali ya Udah biasa Kok sering begitu Enggak Maksudnya Udah biasa Emang kerjaannya kan seperti itu Jadi Selama dia tetap apa Selama dia tetap apa Tetap setia Tahunya kebawah dia tidak berubah Itu perilaku apa yang serahir-hari dilakukan Apa ya Paling komunikasi kali ya Komunikasi kali ya Tetap terjaga Kayak Dia syuting atau Apa segala macem Ngabarin Jadi Enak kan Jadi kamu juga yang dirumah juga tau lah Sudah apa Oke baik lah Ini juga Ini anak yang lucu ini Miriam Miriam atau Miriam 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 Hai Miriam Panggilannya siapa panggilnya di moodnya Miel Miel Miriam 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 Ini jangan salah ya Ini anak yang imut lucu ini Dia adalah seorang selebram Muuu Mau tau followernya Miriam ini Ada berapa Coba kita lihat Nih 20K Oh ini dari waktu berapa tahun ini Berapa ya dia Belum lama ya Belum lama Dua tahun Dua tahunan Tapi emang dia suka gitu ya Di foto Apa video gitu Emang anaknya ekspresif banget Iya sih Sebenernya mood ya Moody Jadi kalau moodnya lagi bagus Aku kayak buru-buru Langsung ambil gambar aja Iseng sebenernya Oh tadinya iseng aja Terus Terus Iseng yaudah Kayak banyak yang Ini dong bikin account sendiri Tadinya di akun kamu Aku Akhirnya punya aku sendiri Punya sendiri Oke Jadi udah banyak endorseannya dong Miriam ini Dengan 20K Banyak dia Kamu berapa Kamu berapa Lian Lebih banyak Ini followernya sih Cuman untuk Untuk ukuran yang baru Gitu ya Agak gimana gak sih Kamu bawa nanti Sebentar lagi Kamu akan terlampaui Ke tengahannya Gak apa-apa sih Kalau lu sih gue cuek sih Tapi ada ketakutan gak Bahwa apa ya Di ekspos di media sosial Tadi kayak kamu bilang Kewatin ada orang-orang Yang jail mulutnya Ya Iya sih Tapi kalau Gue kan ngasih tau ke dia Maksudnya ada Ada Beberapa gambar Yang privacy Jangan sampai Ini kecuali gambar-gambar Yang umum lah Kalau yang privacy Jangan sampai Di Privacy itu misalnya Kalau lagi apa? Oh lagi mandi Kita gak pernah tau kan Kejahatan Kejahatannya kayak apa Jadi itu tetap Menjadi konser Kalau Jedar sendiri Kamu kayaknya Pengen punya anak perempuan Abis ini ya Iya Kembalik ya Nanti tunggu bapaknya pulang Oh bapaknya pulang Dari mana? Bapaknya pulang dari mana bu? Pulang dari jalan yang ini ya Jalan yang bingung Eh Cikgu L kan juga L kan juga banyak penggemarnya Tiap postingan yang ada Baby L Itu langsung Wah So cute Emang menarik sih Liat-liat ini Kadang-kadang Gak pingin L tuh punya Ad-out Udah ada ya akun sendiri? Belom Kemarin udah sempet bikin dua kali Tapi dua-duanya dihack Jadi udah deh males bikin Dua-duanya dihack tuh pada saat Followernya udah berapa? Berapa ya? Udah ribuan? Iya udah Udah banyak Terus dihack Dihack Jadi akhirnya kapok udah Kok punya kamu gak dihack? Dihack? Udah verified Oh udah verified Kenapa punya L gak di verified juga? Gak tau tuh Aku gak ngerti Soalnya tiba-tiba aja verified Jadi aku gak ngerti sistemnya Gimana Oke Baiklah Kita masih akan berubah lagi sama mereka Ada pelajaran apa sih Yang bisa kita dapat dari mereka semua Teman-teman saya ini tetap di rumpi ya Now See Yeah